Tadi kita menyembah sepanjang satu jam lebih Dan sehari ini ke depan Anda lebih lagi bebas untuk menyembah Anda bisa bermasnur Anda bisa tertawa Ya pokoknya Terserah mana lo kudus akan bawa Ini kan bukan gereja Ini rumah doa Jadi bebas Sesuai apa yang roh kudus berikan kepada kita Baik Kenapa penting kita berdoa Kita masuk dalam penyembahan Karena penyembahan itu adalah Bentuk yang tertinggi dari doa Yang kedua Bentuk pengabdian tertinggi itulah penyembahan Dan Alkitab berkata Tuhan mencari penyembah-penyembah Bapak Yang menyembah dalam rodang Kebenaran Sedaraan kasih Tuhan Kenapa pada waktu Tuhan Yesus berada di muka bumi ini Ketika selesai berpuasa Dia merasa lapar Lalu kemudian roh kudus Membawa dia kepada guru Nah pada waktu itu juga Iblis menemukan Iblis menemukan Yesus Dan kemuliaan dan kemuliaan dan kemuliaan dunia ini Dibanding suara Tuhan Nah Tuhan itu ngomong Jangan makan buah Pohon pengetahuan yang baik Dan juga pohon kehidupan yang ada di Taman Eden Tapi yang lainnya Boleh kamu makan Sehingga manusia pada waktu itu gak perlu berusaha Karena segala sesuatunya telah disiapkan oleh Tuhan Tapi apa yang terjadi Iblis mendekati Allah Makanya ada sekarang ini ada istilah Kenapa wanita itu kelemahannya di telinga Nah iblis bekerja menawarkan Bukan terang-terangan Tapi dengan bahasa yang licik Tuhan itu larang kalian makan buah-buah yang ada di Taman ini Nah iblis bekerja gitu loh Kadang-kadang Apa itu memancing kita Ya mengajak kita dialog Seolah-olah bijah sana Tapi sebetulnya menjerumuskan kita Nah Hawa mengatakan Enggak Yang tidak boleh itu Hanya makan Buat pohon kehidupan Dan pengetahuan Nah disitulah iblis Ngambil kesempatan Oh enggak Karena Tuhan tahu Pada waktu kalian makan buah pengetahuan itu Pengetahuan yang baik dan jahat Nanti kalian sadar Sama seperti Tuhan Dan Tuhan tahu hal itu Saudara Saudara Saya percaya Hawa juga gak sengaja berbuat jahat Sama seperti kita Gak sengaja juga kok berbuat dosa Kita gak sengaja mengkhianati teman Betul gak? Kalau ada suka mengkhianati teman Bukan karena orang itu sengaja Saudara Mengkhianati temannya Kalau kita mau bohongin orang Kita juga gak sengaja Bukan serius juga bohongin orang Pernah gak kayak gitu Iya kan? Nah Kemudian saudara Mereka coba Dia makan Oh ternyata mantap juga Lalu Suaminya juga ikut makan Lalu pada waktu itu Mata mereka pun terbuka Dan mereka sadar Mereka telanjang Apakah sebelumnya mata mereka gak terbuka? Terbuka Tapi mata mereka tidak negatif Selalu positif Nah itulah bedanya orang dalam kemuliaan Ketika jatuh di dalam dosa Dan akhirnya mereka bersembunyi Mereka bersembunyi Mereka takut ketemu Tuhan Karena apa? Mereka menyadari mereka telanjang Dan mereka tahu juga itu Mereka sadar Akibat daripada pelanggaran Dan akibat dari pelanggaran mereka itu Saudara Yang tadinya manusia tidak perlu Susah payah cari makan dan minum Terpaksa dikatakan Terkutuklah tanah Oleh karena engkau Dan susah payah engkau mencari Makan Dan dia berkata Sebenarnya perempuan Susah payah Waktu engkau Melahirkan Nah jadi Karena waktu itu Kuasa dunia ini Manusia menyerahkan kepada Iblis Jadi melawan Tuhan itu Bukan berarti maki-maki Tuhan Tapi ketika mungkin Mungkin disini saya Arahkan baca Alkitab Anda mulai baca Mulai mengerti Tapi pura-pura Tidak mengerti Nah itulah Namanya Melawan Tuhan Nah Jadi saudara Strategi ini Iblis gunakan Menggoda Tuhan Yesus Kalau engkau Anak Allah Rubahlah Roti ini Menjadi Apa? Batu ini Menjadi Roti Kemudian Jatuhkanlah dirimu Dari tempat Yang tinggi ini Karena ada malaikat Yang akan melindungimu Kan gitu ya Kalau kamu Anak Allah Tapi karena Tuhan Yesus Jangan mencobai Tuhan Allah Artinya Tuhan Yesus Pada waktu itu Dia hafal betul Apa firman Tuhan Dan itulah Senjatanya Melawan Iblis Makanya penting Baca Alkitab Amin 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 Rutin baca Alkitab Haleluya ya Gak usah ngaku disini Nah saudara Tuhan cari penyembah Artinya seorang penyembah Benar artinya Dia bergantung kepada Tuhan Melalui firman Melalui doa Nah orang ini Langkahnya menuju Kebenaran Dan menjadi orang benar Nah ketika orang ini Menyembah Doanya Adalah doa Yang berkena Di hati Tuhan Sehingga apa yang terjadi Ada tanda-tanda yang Menyertai Kita lihat contoh Seorang hamba Tuhan Yang disertai oleh Tuhan Kita lihat dalam Kisah Prarasu Pasal yang ke-8 Ayat 30 Kisah Prarasu Saya bacakan Tapi sebelumnya Mulai ayat 9 Ayat 29 Nah Kalau saya baca seluruhnya Ini terlalu banyak Tapi saya ambil yang singkat saja Gila begini Ayat 29 Lalu kata roh kepada Filipus Pergilah ke situ Dan dekatilah Kereta itu Kereta siapa ini? Di ayat 28 Dikatakan Adalah kereta Orang Etiopia Sida-sida raja Dari Etiopia Dia baca Alkitab Kitab Yesaya Tapi dia gak mengerti Nah pada waktu itu Sedara Roh Tuhan ini Memenuhi kehidupan Filipus Dan berfirman Dekatilah Waktu dia mendekati Lalu dia bertanya Apakah anda mengerti gak Apa yang anda baca ini? Nah sida-sida raja ini Mengatakan Bagaimana saya mengerti Tidak ada yang menjelaskannya Kepada aku Sedara Saya mengatakan begini Penginjilan yang efektif Selain daripada Menenang gereja baru Adalah Penginjilan Yang disertai Oleh kuasa Roh Kudus Waktu kita disertai Oleh Roh Kudus Ya sekarang ini Kalau kita beritakan Injil Itu ada pidananya Memeritakan Injil Di luar agama Kristen Itu ada pidana Tapi Kalau Roh Kudus Yang menyertai kita Anda mungkin Tidak berani Memberitakan Injil Sama orang itu Tapi orang itu Akan bertanya Saya gak mengerti Kitab ini Saya pengen mengerti Siapa yang bisa Menjelaskan Nah anda yang disertai Roh Kudus Kesempatan Beritakan Injil Apa ya? Ya? Dalam hidup kita Sebagai apapun Profesinya Habah Tuhan Bisnisman Kita betul Roh Kudus Ini teman saya Ini mau nipu saya Atau gimana Termasuk juga Saya sebagai Hamba Tuhan Walaupun Bang Sarli ini Sahabat saya Saya betul Roh Kudus Betul gak kerja sama kami Dalam pelayanan Ya kan? Walaupun Segi pribadi Kami teman Dari kami masih lanjang Dari miskin-miskin Jangan dulu Dari susah-susahnya Kami kenal Ya 20 tahun Ya ada mungkin Kami berteman Tapi kita gak pernah tahu Hidup manusia Saudara Kadang-kadang Penipuan itu Datang dari orang yang dekat kita Betul gak? Bukan datang dari jauh Nah oleh karena itu Karena kita sedang berdoa Bisa saya Bisa juga Bang Sarli Oh jangan kerja sama Petrus Karena nanti ada salah faham Di antara kalian Ya kan? Dan ini sering terjadi Dulu kami alami Ketika kami dalam dunia usaha Kita kerja sama-sama orang Sampai hari ini Gak bayar-bayar Kita nagi Tersinggung Gak nagi Pura-pura lupa Sampai hari ini Kita relain Kenapa? Ya Terlalu gak enak hati juga kami Nah itulah penting kita doa Jadi Orang Kristen Itu dia akan Pekah mendengar suara Tuhan Pada waktu dia punya Persekutuan dengan Tuhan Ya Anda nanti doain orang sakit Ya Pak Hotlani saya doain Pak Hotlani Kakinya gak begini lagi Sempurna Pak Karena saya percaya Tuhan ciptakan manusia Bukan sakit-sakitan Saya maklum Pak Saya udah tua Makanya saya sakit-sakitan Itu salah Itu sesat pemikiranmu Tuhan ciptakan kita Sempurna Segambar dengan Allah Betul gak? Bukan sakit-sakitan Yang membuat kamu Saisakitan itu Kurang kebijaksanaannya Betul gak? Ya Kalau orang yang kaya Makan sembarangan Akhirnya asam murat Darat tinggi Kolesterol Itu penyakit orang kaya Atau kebanyakan Ditraktir orang Ya mumpung kesempatan Hilibah seluruhnya Gak peduli Saya juga sedang belajar Itu saudara Saya sedang belajar Mengurangi pola Apa? Menjaga kesehatan Jadi Tuhan ciptakan kita Bukan saisakitan Kalau kita lahir Dengan sempurna Sehat Kita pulang ke sorga Juga dengan tubuh yang sehat Itu iman saya Saya gak tau iman-imannya Makin kita semua Terserah Tapi saya mengatakan Jangan pulang ke sorga Dalam keadaan sakit Harus sehat Supaya apa? Jangan dua kali Merasa berduka orang rumah Kehilangan kita Kehilangan biaya Obat-obatan Setuju ya? Harus Mulai sekarang ini Kita doakan Untuk kesehatan Jangan lupa Mendoakan kesehatannya Nanti doain orang Dirinya sendiri Gak dipenuhi doain Ya gitu kan Pak Ricah ini kan Banyak ngurusin orang Tapi juga harus doain diri sendiri Pak Jangan ngurusin orang Semua terus Ini penyakit hamba Tuhan Termasuk kayak saya ini Saya banyak berubah dalam itu Saya ngurusin orang Tapi diri sendiri gak ngurusin Kadang-kadang Ya Tapi malam ini Kita harus berubah Ya Jadi salah satu Fungsi kita doa malam ini Yang pertama Supaya Kita menerima pengurapan Yang baru Yang kedua Kita menerima Pauah hiwan Yang ketiga Kita disertai oleh Tuhan Tuntunan Tuhan Kita lihat ke depan Ya Filipus ini Dia gak ada keinginan Ketemu dengan sidah-sidah Pembesar Bertemu dengan pembesar Gak gampang Tapi kalau Rokudus sudah menonton kita Bisa aja besok Pak Edu disuruh oleh Tuhan Ketemu Siapa itu Pejabat gubernur DKI Siapa itu namanya Pak Heru Ya tiba-tiba aja Pak Eduard kesana Bapak bertobat Kalau gak bertobat Langsung merah ke hari ini Kalau Rokudus suruh Biar banyak Ajudan gak ada urusan Ajudan belum nyampe Tiba-tiba dia tumbang Gak berani kan Apa gak bisa Semua bisa Amin Pak Johan Iya Jangan saya sakitan Pak Saya gak mau berteman Orang saya sakit Hanya orang sehat Saya mau mulut berteman Kejam amat Ya itu iman saya Iman saya Ya Jadi Kita butuh Rokudus Dan Rokudus Bekerja itu dia senang Dia bertakta di atas pujian kita Ya Kita disiplin banget waktunya Jam 6 Tadi hanya lewat 6 menit kita Jam 6 kita mulai Kenapa disiplin Ya Ada deh Ya Jadi Mulai malam ini Kita harus Lebih intensif Masuk Dalam hadirat Tuhan Melalui Persebutan kita Dengan firman Dengan doa Dengan pujian Dan Penyembahan Menang